Halo sahabat bulang, mejuwa-juwa hora siya wohu Pada kali ini, bulang ingin curhat kembali ke sahabat bulang semua Bahwa bulang sudah kena peringatan, sahabat bulang Peringatan dari komunitas Youtube Karena bulang melanggar komunitas Youtube Ya, pastinya bulang mengupload video yang tidak pantas Atau tidak sesuai dengan pedoman komunitas Youtube ya, sahabat bulang ya Kenapa bisa jadi kena peringatan? Kenapa bisa bulang langsung kena peringatan? Karena ini adalah kesalahan bulang yang kedua kali Ternyata untuk menjadi Youtuber itu tidak gampang ya, sahabat bulang ya Tidak segampang yang kita bayangkan Begitu kita upload video, begitu kita share Yang bisa dikatakan memperjuangkan Supaya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saja Susah sekali ya, sahabat bulang ya Belum lagi kita harus memahami aturan-aturan pedoman Youtube, sahabat bulang Jadi kalau misalnya kita hanya mengejar 4000 jam tayang Lalu mengejar sebuah subscriber Tapi kita tidak mematuhi aturan Ya, sama saja sia-sia, sahabat bulang ya Seperti saat ini bulang sudah kena peringatan Kalau bulang melanggar aturan satu kali lagi Ya, ibaratkan kalau kita di tempat kerja itu Sudah SP2, sahabat bulang Saat ini saya pulang dengan SP1 gitu ya Kalau sudah SP2 ada lagi aturannya Kalau kena SP3 ada lagi aturannya Kalau habis SP3 sudah selesai sahabat bulang Jadi channel Youtube kita dihapus oleh pihak Youtube Saya tidak mau seperti itu sahabat bulang ya Karena saat ini bulang sudah kena SP1 gitu ya Jadi harus lebih hati-hati lagi Lalu kali ini bulang ingin menyampaikan ke seluruh sahabat bulang Kepada teman-teman yang Youtuber pemula juga Jangan sampai terjadi seperti yang bulang alami saat ini gitu Padahal bisa dikatakan monetisasi belum lulus ya sahabat bulang ya 4.000 jam tayang saja belum sampai Ini sudah kena SP lagi sahabat bulang Waduh memang bulang ini Nampaknya video bulang baik-baik saja gitu ya Nampaknya ya sah-sah saja Ternyata ada beberapa mungkin yang melanggar aturan pedoman komunitas Youtube Kali ini bulang ingin menyampaikan Apa saja sih yang melanggar pedoman komunitas Youtube ya sahabat bulang ya Sebenarnya dalam Youtube itu ada dua Satu pedoman komunitas Youtube Satu kena hak cipta sahabat bulang Kalau klaim hak cipta Kita bisa menghapus video Atau menghapus menit keberapa yang kena pelanggaran hak cipta Itu sudah selesai sahabat bulang Namun kalau pedoman Namun kalau kena pedoman komunitas Youtube ini Ya channel kita bisa dihapus sahabat bulang ya Bisa disuspend dari Youtube sahabat bulang Jadi kalau misalnya channel kita sudah dihapus Sudah kena teguran Udah lah tamat lah lewat kita untuk menjadi Youtuber sahabat bulang Kalau tamat ya kita harus membuat channel baru lagi Ya perjuangan yang selama ini sudah siasi ya sahabat bulang Padahal kita sudah setengah jalan gitu sahabat bulang ya Saat ini bulang ingin menyampaikan Apa saja sih yang dilanggar oleh komunitas Youtube Oleh pedoman komunitas Youtube Supaya kita jangan asal-asal lapor video ya sahabat bulang ya Yang pertama konten seksual sahabat bulang ya Jadi konten seksual ini bisa aktivitas vulgar Ketelanjangan Menjurus tapi tanpa ketelanjangan Konten yang melibatkan anak di bawah umur Nah ini bulang sudah pernah buat ini Lalu judul atau deskripsi yang bersifat menyinggung Konten seksual lainnya gitu Jadi judul aja sahabat bulang Judul kita yang mengarah-ngarah vulgar begitu sahabat bulang Padahal isinya tidak ada vulgar itu juga salah sahabat bulang Itu sudah mengarah ke konten seksual Jadi kalau kita melanggar salah satu dari Tentang konten seksual ini Kita Video kita bisa dihapus sahabat bulang Lalu yang kedua Konten kekerasan atau kekejaman sahabat bulang ya Konten kekerasan atau kekejaman ini ada beberapa item Yang pertama Perkelahian orang dewasa Serangan fisik Kekerasan remaja Dan penyiksaan binatang Jadi bulang video bulang yang kedua itu Yang kena penyiksaan binatang sahabat bulang Jadi tadi bulang hari ini Tadi bulang mengupload sebuah video Tentang perlagaan ayam Ayam laga dengan ayam laga Begitulah sahabat bulang Ayam laga Ternyata itu tidak Itu dilarang sahabat bulang Bahkan kalau misalnya antara Hewan sapi dengan sawi Kalau ada penyiksaan hewan begitu Itu dilarang sahabat bulang Saya tidak tahu Saya kurang belajar sahabat bulang ya Saya baru paham Setelah kena teguran ini Sahabat bulang Jadi Bila mana sahabat bulang ingin membuat Tentang video hewan Ya hati-hati juga sahabat bulang ya Jangan sampai yang Menyakiti hewan begitu sahabat bulang Lalu yang ketiga Konten yang bernada kebencian Atau kasar sahabat bulang ya Jadi Misalnya mendorong kebencian Atau kekerasan Melecehkan individu Yang tidak berdaya Atau bully Judul deskripsi yang bersebab menyinggung Atau misalnya Apa namanya Kita Menceritakan orang lain Atau teman-teman kita Di dalam Youtube itu dilarang Sahabat bulang ya Istilahnya Apa namanya Kalau misalnya Menceritakan orang lain lah Menceritakan orang lain Dalam konten Youtube itu Tidak boleh sahabat bulang Jadi memang sangat ketat sekali ya Di Youtube ini ya Sahabat bulang ya Lalu yang keempat Tindakan yang berbahaya Dan mencederai Jadi tindakan yang berbahaya Dan mencederai itu Contohnya seperti ini Sahabat bulang Penyalahgunaan obat-obatan Atau narkoba Penyalahgunaan api Atau bahan peledak Bunuh diri Atau menyakiti diri sendiri Dan tindakan berbahaya lainnya Begitu sahabat bulang ya Jadi ini memang benar-benar dilarang Sahabat bulang Misalnya Kalau sahabat bulang ingin Membuat konten tentang Bunuh diri gitu Atau misalnya mencelakai Atau mencederai diri Itu juga dilarang Sahabat bulang ya Nanti sahabat bulang Membuat itu Percuma sahabat bulang Nanti videonya Akan dihapus oleh Youtube Sahabat bulang Lalu yang kelima Pelecehan anak Sahabat bulang ya Pelecehan anak ya Seperti Penyiksaan anak Anak di bawah umur Itu tidak boleh Sahabat bulang Lalu yang keenam Terorisme Sahabat bulang Mendukung terorisme Mendukung terorisme Itu juga tidak dilarang Lalu yang ketujuh Spam atau menyesatkan Jadi contohnya Seperti Sahabat bulang Misalnya Iklan masal Menjual obat-obatan Teks yang menyesatkan Tamlel yang menyesatkan Atau skam penipuan Sahabat bulangnya Jadi tamlel kita juga Tidak boleh Asal-asal Sahabat bulangnya Jadi Jangan sampai orang lain Begitu melihat video kita Menyesatkan Sahabat bulang Lalu Yang ke delapan Melanggar Hak Saya Misalnya Contohnya melanggar Saat cipta Misalnya Lagu Atau video-video lain Yang kita Re-upload Itu dilarang Sahabat bulangnya Menyerang privasi Orang lain Atau Misalnya Mengambil video-video Orang lain Itu juga dilarang Sahabat bulang Dan yang terakhir Yang ke sembilan Subtitle yang bermasalah Sahabat bulang Jadi Contohnya Misalnya Subtitle itu Tidak akurat Tidak sesuai dengan Terjemahannya Itu juga dilarang Sahabat bulangnya Atau subtitle yang bersisi Kata-kata kasar Itu juga dilarang Sahabat bulang Jadi Inilah sembilan Sembilan Yang dilarang oleh Pedoman komunitas youtube Dan ini sebenarnya Pejabarannya Masih panjang lagi Sahabat bulang Jadi Kalau sahabat bulang Ingin Mempelajarinya lagi Silahkan buka Pedoman komunitas youtube Sahabat bulangnya Jadi Sebelum sahabat bulang Melangkah lebih jauh lagi Lebih baik Belajar dulu Tentang pedoman komunitas youtube Supaya jangan Seperti bulang Seperti saat ini bulang Jadi Karena Karena bulang Sudah Melanggar Dua kali Sahabat bulangnya Melanggar Pedoman komunitas youtube Banyak dua kali Dan yang dua kali ini Bahkan bisa dikatakan Tidak sengaja Sahabat bulangnya Bukan karena Bulang buat-buat sendiri Akhirnya jadi Melanggar Namun ini Karena memang Kebodohan bulang gitu ya Karena bulang Ya tidak belajar Padahal saat ini Bulang sangat serius sekali Untuk Berkarya di youtube ini Jadi Karena sudah dua kali Melanggar aturan Jadi Bulang mendapat Peringatan Tuguran pertama Begitu sahabat bulangnya Ini Walaupun Kena tuguran pertama ini Ini tidak Tidak mempengaruhi Channel saya Dan Ini hanya Diberikan peringatan Satu kali saja Sahabat bulang Jika nanti Bulang melanggar Aturan sekali lagi Jadi Misalnya saya Membuat Konten yang Dilanggar Yang melanggar Pedoman komunitas youtube Maka Nanti bulang akan Mendapatkan Tuguran Tuguran Atau bisa dengan Kalau bahasa saya SP2 gitu Sahabat bulangnya Jadi Akhirnya Saya tidak bisa Mengupload video Selama seminggu Sahabat bulang Dan Tuguran itu Berlaku selama 90 hari Atau 3 bulan Begitu Dan Jika saya Melanggar Aturan lagi Dalam waktu 90 hari Sudah 4 kali Pelanggaran lah Begitu Sahabat bulangnya Jadi Saya akan Saya tidak bisa lagi Mengupload video Selama 2 minggu Sahabat bulang Dan itu berlaku 90 hari Berikutnya juga Dan saya Ketika saya Melanggar aturan lagi Kelima kali Wah Sudah selesai Sahabat bulang Channel youtube saya Akan tamat Akan tamat Riwayatnya Begitu Sahabat bulangnya Jadi Saat ini Bulang sangat berhati-hati Sekali Terlebih Begini Sahabat bulang Karena bulang kan Hampir setiap hari Upload video Tujuan bulangnya Memang Untuk mengejar 4.000 jam tayang Tujuan memang positif Saya juga ingin serius Di Youtube ini Sahabat bulang Jadi Memang benar-benar Harus hati-hati Dan harus Benar-benar Banyak-banyak belajar Tentang Pederman komunitas youtube Jadi Saat ini Tujuan bulang Untuk membuat Video ini Saya menyampaikan Kepada seluruh Sahabat-sahabat bulang Kepada teman-teman Sesama Content Creator Sesama Youtuber pemula Jangan sampai Terjadi Hal yang Bulang alami Begitu ya Jadi Sayang sekali ya Sahabat bulang Kalau misalnya Nanti kita sudah 4.000 jam tayang Sudah 1.000 subscriber Sudah lulus monetisasi Ternyata Dan akhirnya Channel youtube kita Kena suspend Dihapus oleh Pian youtube Wah sayang sekali Sahabat bulang Karena Ini real Sahabat bulangnya Ini nyata Sahabat bulang Dan ini bukan main-main Begitu Jadi saya sudah alami Saya sudah alami Jadi Jangan main-main Jangan Main-main Dengan aturan Yang ada di Pederman komunitas youtube Sahabat bulang Oke Walaupun demikian Bulang tetap semangat Inilah jadi Satu pelajaran bagi bulang Dan bulang mendapatkan Ilmu baru Ketika bulang Kalau misalnya bulang selalu Di atas terus Tidak pernah mengalami Salah ya Pastinya bulang nanti Takutnya jadi sombang Jadi Inilah jalan bulang Untuk belajar Dan pengalaman yang bulang Alami ini Bulang sampaikan kepada seluruh Sahabat bulang Saya tidak malu Sahabat bulangnya Karena Ini adalah salah satu Pelajaran untuk kita semua Oke Sahabat bulang Jangan pernah bosan-bosan Tonton video bulang Dan dukung terus ya Sahabat bulangnya Dukung terus Channel bulang Bagi sahabat bulang yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Sahabat bulangnya Silahkan subscribe Lalu like juga Comment Dan share videonya Oke sahabat bulang Dadah Sampai jumpa